Untuk mempercepat proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaksanakan vaksinasi secara massal kemarin. Ditargetkan, 13.000 tenaga kesehatan dapat rampung divaksinasi pada pertengahan Februari ini. Ratusan tenaga kesehatan menjalani vaksinasi secara massal di areal parkir gedung Soa Kedar Malumintang Denpasar. Di lokasi ini terdapat 5 pos vaksinasi dengan pelayanan dilakukan 6 hingga 8 tenaga vaksinator di setiap posnya. Vaksinasi massal ini digelar guna menentaskan proses vaksinasi untuk 13.033 tenaga kesehatan yang keregistrasi dari 13.135 tenaga kesehatan di Kota Denpasar. Hingga saat ini, sekitar 46,91 persen tenaga kesehatan di Kota Denpasar telah menjalani vaksinasi dengan target seluruh nakes rampung divaksinasi pada pertengahan Februari ini. Kita kan dengan ikas provinsi kan terus evaluasi. Kan itu sasaran kita memang banyak, 13 ribuan lebih. Nah itu dua hari lalu itu baru sampai di angka 7.500. Kan itu 7.500 berarti kan dia kurang lagi 5 ribuan, 5 ribuan lebih. Nah ini sebenarnya kita harus cepat. Jadi memberikan divaksinasi secara cepat dan juga bersamaan sehingga betul-betul nanti herd immunity itu terbentuk. Selain di gedung Swakedar Malumintang, Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga menggelar vaksinasi secara massal selama dua hari di Wantilan DPRD Bali dan Poltekes Denpasar. Dari Denpasar, Indira Ari Ains melaporkan. Terima kasih telah menonton!